Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Paris Magic. Sekarang aku mau video tentang mobil sigra. Ini mobil sigra tipe apa, Pak? Ini mobil sigra tipe D. Yang sudah ditambahkan apa, Pak? Nih, kita lihat ya. Jadi, sigra tipe D itu sigra yang paling murah. Harganya cuma Rp114.000.000. Di skor Rp4.000.000.000. Jadi, tinggal Rp110.000.000.000. Harganya murah sekali. Tapi, mobilnya enak. Mobilnya 3 baris. Jadi, bentuknya juga tidak jelek. Nah, sekarang kita lihat ini. Lihat. Yang sudah ditambahkan, karena di sigra tipe D. Depannya awalnya belum ada garnish chrome ini. Nah, sekarang sudah ditambahkan garnish chrome. Jadi, kan lebih kelihatan mewah. Nah, lebih kelihatan bagus. Terus, dia tadinya belum ada silver ini. Nah, ini juga ditambahkan. Karena kalau tidak ada silver ini, itu kelihatannya jadi jelek. Nah, harus ditambahkan. Lampunya tidak ditambahkan. Karena lampunya sekarang tidak perlu sih. Model sekarang, itu lampu vlog lem itu malah tidak ada. Mercy-mercy yang model baru itu malah tidak ada lampu vlog lem yang di depan. Itu yang dari depan. Sekarang kita ke samping. Kalau sigra tipe D, itu peleknya ring 13. Jadinya kecil banget. Nah, ini papa ganti ring 15. Ring 14 juga papa tidak suka. Jadi, kalau sigra tipe R atau kali yang tipe G itu, peleknya ringnya ring 14. Papa juga tidak suka. Itu terlalu kecil. Sehingga ini papa beli yang D. Tapi papa ganti peleknya menjadi yang ring 15. Dia jadi kelihatan besar dan bagus. Nah, ini papa pakai peleknya yang original Toyota. Keren banget kan? Nah, sama di samping lagi. Nah, ini kalau sigra yang tipe D, ini dia belum electric mirror. Dia masih yang tipe biasa. Nah, ini papa sudah ganti batok sennya menjadi yang punya kalia. Sama punya kalia, punya camry. Sama seperti ini juga. Jadi, dia sudah bagus. Dan ini juga sudah ada sennya. Ini bagian samping. Terus, kita ke bagian belakang. Ke bagian belakang, ini harus ditambahkan lampu proyektor ini. Kalau tidak, dia culun kurang bagus. Sehingga ini harus ditambahkan ke lampu ini. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ya. Nah, kita masuk ke dalam. Ke dalam. Nah, bagian dalam. Nah, ini kalau tipe D, itu tipnya itu masih radio doang. Tidak ada tipnya, tidak ada CD-nya. Nah, sekarang kita ganti yang punya Toyota. Ini punya Toyota Innova ini. Sudah buka ya. Ini punya Toyota Innova. Nah. Dia sudah bisa, apa namanya, CD, DVD, ya. Semuanya bisa. Ampetri semua sudah bisa. Ya. Dan ini, apa namanya. Nah, sudah ini Toyota. Dan yang paling seru lagi, ini sudah bisa kamera mundur. Coba kita lihat ya. Karena pakai kamera mundurnya, kamera mundur yang asli kali ya. Jadi, tidak usah belong-belongin lagi. Dia jadi satu dengan lampu, lampu itunya. Lampu, apa? Lampu, lampu. Nah, ini kita, nih. Tuh. Tuh. Ini tuh. Ada ini. Ada ini. Ya, kan? Tuh. Nah, ini sampai. Tuh. Nah, udah. Sudah. Sif. Tuh. Tuh. Tuh, mah. Tuh. Oke. Ini semua, lengkap semua. Nah, sama kalau si gratif pede, itu dia, nih. Belum, eh, itu mirror, nih. Ini, ini mirror. Nah, ini dia, nih. Kita lihat, ya. Ini, nah, ya, kan? Oke. Terus sama kalau si gratif pede, itu belum sentralok. Kita udah buat sentralok sama alarm. Nah, nah. Sentralok dan alarm. Nah, alarmnya itu kenapa papa suka yang biasa. Sama udah begini. Karena ketika Anak-anak di dalam mobil, Lalu bisa kunci. Hanya Luar ini saja, bisa Buka dan kunci. Ini buka. Kunci. Buka. Kunci. Buka. Nah, jadi enak. Jadi bisa ninggalin anak-anak di mobil. Tapi dalam keadaan masyarakat, Dan masih ke kunci. Dan paling, ya, biasa sih. Ini aja paling ditambahin Apa? Overjock. Ya, mungkin itu saja. Simple saja. Gak banyak-banyak. Tapi udah enak nih, udah 3 baris. Dan ini tegak banget loh. Ini lega banget. Ini ada tempat, Apa? Cup Holdernya di sini. Baris ke-3 pun masih lega banget. Pokoknya, Suka deh, papa. Dengan mobil ini. Fares ingat nggak? Kita kan pernah ke Jogja pakai ini kan? Iya. Muat kan? Tas di belakang ada dua. Iya. Iya. Enak banget kan? Dan di sini masih bisa duduk kan? Iya. Jadi kita ke Jogja rame-rame. Nggak perlu ada Taruh tas di atas. Taruh tas di belakang cukup semua. Dan Di bawah sini gitu. Di bawah sini juga ada. Jadi terus dia diituin selimut. Iya. Jadi malahan jadi luas gitu. Jadi teman-teman kalau ya Mau mobil yang enak, 3 baris, Bagus, Murah, Baru. Itu Mending beli segala tipe D. Tinggal ditambahin dikit-dikit. Karena kalau kita beli mobil lama, Tahunnya lama, Udah 5 tahun, Udah 10 tahun. Capek. Nanti Ada lagi perbaikan. Ada lagi perbaikan. Mendingan beli mobil yang baru. Supaya Apa namanya? Nggak rewel. Ini kilometernya Masih 12 ribu. Karena mobilnya nggak pernah dipakai. Mobilnya Hanya Apa namanya ya? Hanya Diem aja di rumah. Gara-gara PSBB ini. Iya kan? Nah, terus udah gitu. Paling Apa ya? Kita lihat ini ya. Pajaknya. Pajaknya berapa sih? Pajaknya murah. Berapa? Mbak Farah siapa? Tama pegangan kameranya. Pajaknya kalau nggak salah. Pajaknya berapa? Cuma 2,8 juta. Murah. Nih. Dua. Ini nih nih. Yang kanan ini nih. 2,8 juta. Iya kan? Murah banget. Iya. Ini kayaknya Sebenernya bisa di uang lagi nih. Ini kayaknya karena ada Progresif ya. Tapi artinya Ini mobil enak banget. Di jalannya buah juga enak banget. Kita dulu ya. Tutup. Demikian video hari ini mereview Mobisigra. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.